Intro Pemirsa kita berada di segmen akhir seputar Aceh, kami masih memiliki sejumlah laporan menarik lainnya. Saudara untuk mengoptimalisasikan penerapan syariat Islam di Kabupaten Aceh Besar, Dinas Syariat Islam meminta masukan dari berbagai pihak. Setelah sebelumnya mengadakan pertemuan dengan para santri dayah, kali ini DSI mengadakan dialog dengan pengurus jabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Aceh Besar di Lamparu, Kejamatan Ingin Jaya. Dinas Syariat Islam Aceh Besar kembali melaksanakan rangkaian kegiatan pembekalan penguatan akidah dan pemahaman syariat Islam yang kali ini berlangsung di kantor pengurus jabang Nahdlatul Ulama di Lamparu, Kejamatan Ingin Jaya. Dalam dialog dengan pengurus PCN UAC Besar yang juga turut dihadiri oleh puluhan santri dayah sebagai peserta, mengemuka berbagai persoalan. Salah seorang peserta dari Dayah Ruhul Palah Samahani, Kejamatan Kuta Malaka, Tengku Fauzi Rizal menyarankan, Dinas Syariat Islam agar lebih mengoptimalkan penegakan syariat Islam dengan melibatkan para santri dayah. Selain itu, pemerintah juga diminta agar melibatkan berbagai lembaga keagamaan dalam menyusun program syariat Islam. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Besar Tengku Ruzdi dalam sambutannya menyampaikan, pemerintah daerah sangat mengharapkan peran berbagai elemen masyarakat dalam upaya pelaksanaan syariat Islam di daerah tersebut. Karena menurutnya semua pihak memiliki peranan guna mendukung pelaksanaan syariat Islam yang merupakan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali dan Tengku Saini Awahab. Kalau kita melihat dari masukan-masukan tadi, memang perlu adanya kerjasama dengan format-format. Dan ini sudah kita mulai dengan PTN Bupati Besar. Supaya di dalam pelaksanaan syariat ini lebih maksimal. Hari ini banyak masukan yang kita dapat dari sini? Alhamdulillah hari ini. Hari ini saya sudah merasa kuat-kuat dengan masukan banyak. Masuk ada pribadi jubat, jubat, masak, kemudian masalah rentenir, kemudian masalah penumpulan dakkaan yang belum maksimal. Mungkin ini bisa dibantu dengan kerjasama kita dengan PTN Bupati Besar. Kegiatan pembekalan penguatan akidah dan pemahaman syariat Islam ini merupakan kegiatan rutin tahunan Bina Syariat Islam Aceh Besar. Kepala Bidang Bina Hukum dan Pengawasan Bina Syariat Islam Kabupaten Aceh Besar, Ustaz Zaini mengatakan, kegiatan ini akan terus dilaksanakan Bina Syariat Islam Aceh Besar pada beberapa lokasi di seluruh kecematan dalam Kabupaten Aceh Besar. Pembekalan pergiatan penguatan akidah ini, ini sasarannya semua komponen masyarakat. Tidak hanya kepada LABP saja, tapi masyarakat itu sendiri, karena yang terdia di pelanggaran-pelanggaran sekarang di masyarakat itu sendiri. Kita akan membentuk namanya kita kumpulkan perangkat-perangkat kampung, gesi, dengku, karena itu banyak sekali kejadian-kejadian pelanggaran-pelanggaran di Gampung itu sendiri. Karena itu, sasaran yang lebih fokus kita akan kita buat di kecematan-perangkatan, dan kita kumpulkan perangkat-perangkat kampung. Saya rasa itu lebih baik-baik-baik-baik. Minggu depan kegiatan pembekalan penguatan akidah dan pemahaman syariat Islam, di jadwal kanakan berlangsung di Kaju, kecematan Baitu Salam, dengan menghadirkan Tengku Masrul Aide sebagai pemateri. Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV, melaporkan.